Meski belum boleh dikunjungi karena masih dalam tahap pemeriksaan, siang tadi Ibunda Raffi Ahmad tetap menekat datang ke gedung Badan Narkotika Nasional BNN Raffi Ahmad dan begitu pula dengan ayah anda dari Wanda Hamidah. Mereka sengaja datang untuk mengetahui kondisi anak-anak mereka pasca diamankan petugas BNN. Ditemani sejumlah pengacara, Ibunda Raffi Ahmad Ami Karnita tiba di gedung Badan Narkotika Nasional BNN di jalan MT Haryono Cawang, Jakarta Timur. Tanpa berkomentar, Ami langsung masuk ke ruang pemeriksaan putranya. Ami juga enggan saat dimintai keterangan wartawan tentang maksud kedatangannya. Sebelumnya pihak BNN menyatakan pihak keluarga belum boleh menjenguk karena Raffi dan rekan-rekannya masih intensif diperiksa. Selain Ibunda Raffi Ahmad, siang tadi ayah anda Wanda Hamidah Muhammad Hussein juga datang ke gedung BNN untuk melihat kondisi putrinya. Hussein yakin 100% putrinya tidak menggunakan barang haram narkoba. Dia bilang tetap saya tidak 100% saya akan keluar, saya akan tidak ada apa-apa. Selesaikan. Sehat walafi ya. Terkait jebakan politik dalam kasus ini, Hussein pun punya jawaban sendiri. Ayah anda Wanda Hamidah ini juga membantah putrinya punya hubungan khusus dengan Raffi Ahmad. Selama ini hubungan keduanya hanya sebatas pekerjaan. Saat pengerebekan minggu kemarin, polisi menyita 14 butir ekstasi, dua linting ganja dan minuman ringan yang telah dicampur ekstasi dari rumah Raffi Ahmad di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Febi Grace dan Nofrianus Barans melaporkan dari Jakarta.